ini mangga canting jadi untuk rasanya itu as manis tapi lebih banyak di manisnya jadi untuk bikin jajanan itu lebih cocok untuk harganya ini satu kilo enam ribu ini saya pakai manganya kurang lebih setengah kilo mau saya potong-potong terus mau saya blender biar lebih halus di kita gunakan mangga yang benar-benar matang seperti ini kita potong agak kecil-kecil karena nanti biar saat di blender itu lebih enak dan lebih cepat halus selain mangga ada tambahan buah lain nanti kita campurin sama gula pasir jadi saat di blender kita kasih gula pasir setelah selesai dipotong-potong lanjut kita blender manganya kita masukkan semua ini cukup saya cukup campurkan dengan gula pasir untuk gula pasirnya ini saya gunakan 3 sendok makan lanjut kita blender cukup ini manganya sudah halus kita pindahkan ke mangkok kita masukkan semuanya kita tinggal tambahkan terigu dan tepung tapioca beserta bumbu untuk tepung yang saya gunakan ini tepung tapioca saya gunakan 3 sendok makan saya gunakan kurang lebih 200 gram tepung terigu untuk bumbunya ini cukup garam 2 sendok teh bawang putih bubuk setengah bungkus kemudian ini kita aduk tidak perlu dikasih tambahan air kalau misal masih encer bisa ditambahkan tepung terigunya karena ini masih agak encer saya tambahkan tepung terigu lagi jadi kalau untuk ukuran total tepung terigunya berapa mbak biasanya seperempat kilo tapi saya masukkan bertahap itu juga tidak terpakai semua kemudian ini margarin saya gunakan kurang lebih 50 gram setelah margarin masuk ini bisa diuleni saya sudah cuci tangan jadi kita uleni sampai membentuk adonan setelah adonannya jadi bentuknya seperti ini lentur seperti karet nah ini tinggal saya pipihkan ini tapi mau saya potong jadi empat terlebih dahulu ini saya pindahkan ke wadah yang lebih datar biar lebih mudah untuk memotongnya ini saya mau potong menjadi empat bagian setelah itu mau saya pipihkan seperti ini pakai rolling pin jadi ini yang sudah dipotong menjadi empat mau saya roll biar nanti saat digiling itu lebih mudah tidak usah terlalu tipis untuk ketebalannya kurang lebih satu senti setelah sudah ini mau saya potong menjadi empat bagian sebelum kita roll ini kita tarik-tarik terlebih dahulu seperti ini kalau sudah langsung kita roll kita masukkan nah hasilnya ini kita tarik lagi seperti ini jadi biar mendapatkan hasil yang maksimal ini kita roll sekali lagi jadi biar tipis gitu ya enggak? iya ini dia hasilnya ini tinggal kita pinggirkan terlebih dahulu lalu dipotong-potong ini yang sudah di roll kita tarik sini selanjutnya ini kita mau roll yang kedua jadi kita tarik-tarik terlebih dahulu seperti tadi kemudian kita masukkan kita roll nah setelah selesai sama seperti yang pertama ini juga ditarik biar hasilnya lebih maksimal kita roll lagi jadi hasilnya itu lebih tipis nah ini bisa kita tarik-tarik lagi dan ini contoh yang sudah jadi ini tinggal dipotong-potong saja setelah digiling dipipihkan ini kita potong-potong untuk contohnya seperti yang di samping jadi kita potong kecil-kecil seperti ini tinggal dipotong-potong saja nanti setelah dipotong-potong ini mau langsung digoreng jadi tidak perlu dijemur ini bisa langsung digoreng nah hasilnya seperti ini kita bisa langsung goreng setelah minyak panas kita masukkan untuk waktu penggorengannya kurang lebih 6 menit sampai kering ya kita goreng sampai kering apinya juga jangan terlalu besar biar matangnya itu merata ini untuk varian rasa saya cuma pakai balado sama balado pedas 6 menit kalau minyaknya sudah panas dia akan langsung ngambang jadi tidak bakalan nempel sama yang baru dimasukkan untuk usaha keripik mangga ini jarang sekali yang jual saya manfaatkan untuk ide jualan seperti ini dari model yang sangat terjangkau bisa menghasilkan untung yang alhamdulillah kita cuma model kurang lebih 100 ribu sudah bisa jualan itu bisa mendapatkan untung kurang lebih 500 ribu kalau untuk pemasarannya kemana saja mbak? untuk pemasarannya saya titipin di toko sama saya titipin di itu pusat oleh-oleh setelah warnanya kecoklatan seperti ini ini tandanya sudah matang langsung kita angkat untuk mengangkatnya jangan lupa matikan kompornya jadi biar tidak gosong yang terakhir yang tertinggal itu biar tidak gosong makanya kita matikan kompornya jadi ini yang sudah dingin kita kemas dulu untuk harga perbungkusnya ini satu bungkus 10 ribu ini balado pedas nah ini baladonya saya pakai balado tabur ini balado pasti banyak yang sekegi ya mbak ya? iya untuk rasa pedasnya saya tambahkan bun cabai oh cabai buku gitu ya? iya ini saya gunakan yang level 30 kalau yang paling favor itu rasa apa mbak? ini balado pedas nah ini tinggal tinggal ditutup aja hasilnya seperti ini saya coba teman-teman yang original ya seperti apa ya saya lihat semua lain rasanya gurih enak mantep teman-teman